Nah, ketika melakukan prayugas handi berarti kita melakukan itu dalam kondisi gerak lahir Mengarahkan secara gerakan melatih keterlibatan sadar melalui gerak lahir Nanti ada meditasi atau samadhi mencapai pencerahan pasif dinamakan manekung Itu teknik pernapasan Yang cuma kita mempasifkan tubuh tapi mengarahkan seluruh kesadaran kepada titik pernapasan Nanti kalau sudah kenal 4 perangkat ini Kita bawa dari 3 sesuatu yang belum diselarasan kita harus bawa kepada budi Maka dari budi itu terjadi luhur Luhur itu pemahaman tentang universalitas Maka kembali leluhur itu bukan balik ningbahmu dalam arti personal Leluhur itu mengembalikan sesuatu kepada yang mahaluhur Yang universalitas Yang ombo Seperti bagaimana dunia yang tergelar ini tanpa batas Kira-kira gitu ya Itu kira-kira perangkat-perangkat utamanya Perangkat yang selanjutnya secara fisik Yang menyimpan tentang proyeksi ini adalah Satu adalah dimak atau manikem tadi atau otak Tadi otak dalam bentuk fisik Dua adalah jantung Ketiga adalah tulang belakang Jadi medula spinalis Maka di dalam teknik yoga itu ada gerakan namanya asana Kalau asana mudra itu dalam tradisi Jawa Tarimbekso atau pencah silap itu mengarahkan manipulasi gerakan energi Untuk meningkatkan energi kita Dengan membongkar sakrum tulang belakang Itu juga aktifasi kundalini Dinamakan prayuga sandi Nah ketika melakukan prayuga sandi Berarti kita melakukan itu dalam kondisi gerak lahir Mengarahkan secara gerakan Melatih keterlibatan sadar melalui gerak lahir Nanti ada meditasi atau samadhi Mencapai pencerahan pasif Dinamakan manekung Itu teknik pernapasan Yang cuma kita mempasifkan tubuh Tapi mengarahkan seluruh kesadaran kepada titik pernapasan Dinamakan estobroto atau topobroto Akhirnya enek poso, enek tirakan Itu gerakan pasif Gerakan untuk meningkatkan kundalini secara pasif Nah sampai milih Orang Jawa ngasih kompensasi dan kompromi Karena akulturasi Karena ketika kita bergerak kita menyalurkan energi yang Atau kita bisa mengakses merangsang energi yang tersumbat Kira-kira begitu Nah itu di tulang belakang medula spinalis itu Yang mengarah ke belakang dinamakan tabung prana Nah tabung prana itu yang menjadi jalur sutra Di dalam tradisi Jawa jalur sutra prana pertama disebut Idas pinggalas sum sumna Sumsumna itu jalur nadi Yang mengalirkan si kundalini untuk terdistribusi ke seluruh tubuh Kira-kira begitu Nah sementara kalau sudah seperti itu akan terbuka Kejernihan bernalar dan kejernihan merasa Karena jantung yang terkunci itu terbuka Nah seringkali kita ini Di era milenial itu mengalami kegagalan Eksistensial Kita tidak mengalami kesejahtera hidup Karena jantung dan pikiran kita Tidak pernah digunakan sebagaimana semestinya Jantung yang seharusnya digunakan untuk mencinta kepedulian Ini digunakan untuk saling membenci Jangan salahkan kalau anda kena serangan jantung Karena ngelok Semakin jantung tidak berfungsi secara tepat Dia akan semakin mengkerut Semakin mencurut tertutuplah cakra jantung Stuck ngelok Ketika stuck dan ngelok Tekanan darah naik Dan akan menghancurkan cerebrum Cerebrum akan pecah pemburu darah Stroke Dan kasus ini banyak ditemukan di era modern Daripada era kuno Kenapa? Karena pola sudah berubah Tidak punya lagu Nah sekarang mari kita gali ulang Apa yang sudah pernah diwariskan di tanah ini Sebagaimana kita hidup di tanah ini Dengan kontur antropologinya dan kontur geografisnya Karena kita sedang menggunakan pola yang bukan tanah kita Itu yang jadi masalah Kira-kira begitu Nah ini perangkat-perangkat dasar yang harus kita kenali Nah nanti kita masuk lebih dalam lagi Spot-spot yang harus dibedah itu apa sih di dalam diri kita Ternyata diri kita itu memiliki Pergeraan hidup Itu karena adanya Susunan tujuh cakra Ada yang masih ingat yang ikut kelas kemarin Cakra itu apa saja Yang mencatat Mas Buk catat kurang ini Mbak Singgirin cakra ini swastistana Ada yang ingat 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 Satu muladara Swastistana Solar plesius manipurable Anahata Wisuda atau wisudi Adna Sahasrana Atasnya lagi Antahkarana atau antahkirana Itu cakra yang tidak menempel di dalam tubuh kita Nah Cakra yang harus kita kenali paling dasar adalah Muladara Muladara memiliki kelenjar namanya perinium Atau cakra seks Fungsi dari spot cakra paling bawah yang dasar kira-kira berada di Antara Pelvic dan klavikula bawah Ini skakra Eh klavikula bawah ini ada namanya sakrum Nah disitu dinamakan muladara Muladara adalah Energi kreativitas Terintervensi Termanifestasi menjadi seks Dorongan seksualitas Nah seks itu Yang menjadi dasar kita eksis Atau ada Makanya kalau tradisi sagama tantra Seks itu menunjukkan eksistensial Karena di dalam seks itu anda melakukan relaksasi Relaksasi adalah bukti manusia itu rindu tentang kebahagiaan dan pelepasan Nah di dalam seks seringkali Yang mengganggu kita adalah seks hewani Seks eksistensi Merasa ego ketika seks dengan istri Aku lanang Aku wedok Itu pengakuan ikar bahwa anda ada Tapi ketika itu berlebihan akan menjadi masalah Eksploitasi seks Ketika muladara ini tidak dilepaskan Karena muladara itu adalah kekuatan kreativitas Akhirnya manusia itu sekarang tidak banyak berkreativitas karena Terjebak cakra seksnya Kira-kira begitu Nah itu harus menaikkan ke atas Untuk terapi terhadap diri kita Anda itu sudah melakukan seks sejak kecil Walaupun tidak punya pasangan Ngemut jempol Ngemut jempol Wil-wil rambutnya ibu-e Terus ketika anda mau menyendiri Naik bese Itu sudah terjadi seks oral terhadap diri kita sendiri Dan itu lumprah Itu lumprahnya manusia Karena ketika tidak disalurkan itu Anda mengalami keterburukan Anda mengalami defisit Anda mengalami meringkuk Anda mengalami ketakutan Maka manusia itu carinya pelarian Nah pelarian sebenarnya adalah Proyeksi energi seksualitas Nah kalau seksual ini tidak dikeluar dengan baik Jadi bahaya Manusia yang mencari pelarian dalam hidup itu manusia yang rindu tentang kenikmatan sejati Tapi belum tahu kenapa ada sumber masalah di dalam dirinya Dilarikan kesana kemari Akhirnya semakin menderita Karena semua sumbernya ada di dalam dirinya Nah cakra muladara ini berhubungan dengan dorongan seksualitas Berhubungan dengan energi kreativitas Dinamakan pelenjar perinium Dan ini harus naik ke atas Nah di atasnya lagi ada apa? Suasdistana Nah cakra suasdistana ini Cakra yang berfungsi tentang dorongan atau atensi bertahan hidup Instinktif Anda pengen berkumpul dengan orang Anda pengen berlari Anda pengen sembunyi Itu karena ada suasdistana Instinktif naluriah Itu energi yang mendorong Anda untuk hidup di alam Ngarcapodo Jadi spontanitas itu adalah naluri Naluri kebinatangan Itu rasa untuk Anda mau berlari atau mau sembunyi Anda memiliki bilaan itu itu dorongannya nama suasdistana Nah ketika suasdistana ini terjadi gangguan dan konslet Ini manusia ini akan cenderung hidup di dalam defensif Defensif pertahanan Akhirnya merasa di luar dirinya itu adalah masalah dan musuh Selalu mencari musuh Lawan bersaing karena mendominasi Dalam bisnis, pekerjaan, pasti itu Itu berarti terjadi Stuck di dalam suasdistana Yang seharusnya digunakan untuk bertahan hidup Akhirnya digunakan untuk defensif Dia untuk melawan Untuk mencari musuh Mendominasi Kira-kira begitu Nanti kalau ada teman-teman Anda sih Ngonekwi, egonekwat Kira-kira masih terjebak di cakar suasdistana Itu perlu didantani Nanti naik lagi di atas Namanya manipura solar plexus Nah suasdistana ini Kelenjarnya dinamakan apa tadi? Adrenal Karusan Adrenalin Jadi orang yang punya masalah adrenal itu karena masalah suasdistana Seneng ngantemi wong gitu ya Kalau silat itu di luar diri saya seneng tawuran gitu Itu mesti saya dulu terjebak di suasdistana Akhirnya geneng dangdutan Mendem titik ngantem wong gitu ya Itu karena suasdistana pasti bermasalah Akhirnya itu paling jerat Akhirnya apa? Memakan orang di sekelilingnya Dalam makan itu serakah Dan nanti naik lagi namanya solar plexus Itu kira-kira di titik udel paling atasnya udel itu Atau pusher ya Getih pusher itu ada di atas itu Dinamakan manipura Nah cakra manipura itu berfungsi sebagai Dorongan atensi sosial Evolusi pertumbuh kembangan Anda bisa bertumbuh dan berkembang itu gara-gara adanya cakra Pergeraan dari cakra manipura Anda bisa makan Untuk membuat tubuh Anda bisa eksis Pogol Itu karena adanya cakra manipura Anda butuh bersosial Ketemu uang Pengen duit buju Pengen punya rumah Pengen punya mobil Pengen punya apa Itu karena adanya cakra manipura Karena itu cakra untuk Evolusi kehidupan Dorongan naluri untuk melanjutkan Kolonial Kolonisasi Sebagai manusia itu adalah Makhluk hewan yang ingin berkoloni Dan diakui secara eksistensial Akhirnya butuh di dalam masyarakat Butuh macem-macem Untuk pelabelan litas Pelabel litasan Aku kiki loh Aku kiki itu karena adanya manipura Nah ketika manipura ini Tidak terkendalikan Juga menjadi berbahaya Karena manusia akan merasa kurang terus Di dalam hidupnya Tidak pernah bersyukur Akhirnya Oyo-oyoan warisan Berkorong lemah Sakjul santet-santetan Itu gara-gara si manipura Nah tiga cakra manipura Tiga cakra kebawah ini adalah Naluri hewani manusia Maka manipura itu Kelenjarannya adalah Pankreas Kelenjaran untuk berkoloni Nah ini Kalau ada orang-orang yang masih Terasa ruwet Mengganggu dalam tarap keenergi Itu berarti mereka masih berada Di dalam kekacauan tiga cakra kebawah Makanya sebenarnya orang jahat itu Orang yang bermasalah oleh cakranya Itu sebenarnya orang yang tidak tahu Tidak tahu diri maksudnya Akhirnya dia menjadi binatang hidupnya Ya seperti itu Akhirnya tindakannya adalah Disharmonis melawan dari tatanan Alam semesta itu sendiri Nah itu bisa dicek Berarti orang-orang seperti itu Terjebak spot energi tiga kebawah Dan baru kita dikatakan menjadi manusia Itu setelah terbukana Cakra jantung Atau disebut cakra anah hata Nah kira-kira di anah hata inilah Yang dinamakan roso sejati Sejati ini roso itu bercokol Karena fungsi dari cakra jantung itu adalah Untuk atensi kemanunggalan Ketulusan Kepedulian Walas aseh Cinta Rasa menjaga dan mengayomi Dan lain sebagainya Maka baru dikatakan manusia Setelah cakra jantungnya terbuka Maka ini Wah itu belum dapat hidayah Karena hatinya belum dibuka Itu gara-gara cakra jantungnya belum terbuka Maka ini ditungani terus Biar terbuka cakra jantungnya Karena biar dapat hidayah Biar dapat tuntunan Karena ketika cakra jantung itu sudah Terbuka akan terjadi tuntunan Dan akan membawa tatanan Yang lebih selaras dalam kehidupan Kalah cakra ini Dan nanti Setelah dari cakra jantung Baru naik ke atas Kalah cakra jantung itu namanya apa? Kelenjarnya timus Kelenjarnya timus Kalau orang bermasalah di kelenjar timus Segera latihan meditasi Kalau tidak nanti kamu serangan jantung Dan ini kalau sudah naik Ada di tenggorokan Namanya cakra wisuda Atau visubti Atau wisubti Cakra getaran Jadi kalau sudah jantung ini terbuka Anda berbicara Anda bermantra Berdoa itu jadi mujarab Tapi kalau ini belum terbuka Anda zikir ribuan kali tidak mujarab Karena masih kotor Belum terjadi aliran energi positif Jadi wong sing Urung terbuka Cakra jantungnya Cangkepnya mesti ngawur Pasti menyakitkan Karena pedes lambin Karena belum ada aliran energi positif Kata-katanya Tidak konstruktif Tapi destruktif Jadi ada header Ada netizen Yang ngomongnya Mungkin gara-gara itu Ya sudah kita ajak bareng-bareng Mungkin kita sendiri Kadang menjadi pelakunya Itu kara-kara wisudahnya Atau kelenjar tiroidnya Belum terbuka Belum mengalirkan energi dari jantung Ya Baru setelah itu Naik ke atas Di atnya Atau atnya Cakra mata ketiga Jadi ini orang indigo ini ngomongnya Wah mata ketiga Malah mudah ini Di moto telur loroh Telur itu malah ganjil Nanti geloknya malah macam-macam Akhirnya hidupnya ganjil terus Jadi mata ketiga itu Namanya atnya atau asna Ya Kelenjarannya namanya pineal gland Nah pineal gland itu Suatu alat Suatu perangkat Anatomi manusia Yang digunakan Untuk memahami Bahasa gelombang Dari asna ini Bisa divisualisasikan Di transkripsi menjadi visualisasi Atau menjadi audio Makanya kalau ada orang Aku kok oleh dawuh ya Itu bisa jadi karena asna anda Merekam suatu bahasa alam Lalu memvideokan Atau mengaudiokan Atau memvisualisasikan Itu gara-gara itu Aku kok entelok Wah nganggo jubah Misalnya gitu ya Itu bisa jadi karena Asna anda bisa menangkap Bahasa gelombang Atau bahasa alam Kira-kira begitu Itu kelenjarnya pineal gland Nah itu kalau itu sudah Tersinergi dengan jantung Orang itu menjadi wisdom Bijaksana Ya Karena Kalau ini nanti Hanya mengarah pengolahan Di kekuatan medan manikem Kalau ini belum terbuka Itu juga tidak seimbang Yang dicari hanyalah Ilmu Kadik Dayan Ilmu Kadik Dayan itu Akhirnya untuk mempertebal ego Menggunakan ilmu itu Dalam rentan kesengajaan Itu sebenarnya sudah dosa Karena penguat alam kita berbenturan Maka ilmu karomah itu Tidak boleh digunakan Kalau tidak kepepet Tidak bisa Makanya golek ngilmu itu Sengkasunyatan Ya Ngilmu Bagi orang Jawa itu ada dua Ngilmu Kawibawan Atau Joyo Kasantikan Kawibawan itu ngilmu Kasampurnan Ya ilmu yang saya ajarkan ini Akhirnya orang itu Masih bisa Hanet tepi laku Sebagai manusia Manusia itu Kenggonan apa? Lahir, susah, seneng Sandang, pangan Tapan, loroh, pati Kalau tidak Kenggonan tiga ini Berarti dia bukan manusia Maka kalau Terkadang ada orang Sakit dan berobat Itu bukan berarti Dia tidak sakti Justru dia sakti Karena rela sakit Untuk memberdayakan Orang yang menjadi tabib Karena Saya sakit Pergi ke dokter Atau dukun Karena saya tahu Si dokter itu butuh Menyidupi anak istrinya Dan itu lebih sakti Daripada Anda tidak sakit Karena Anda bisa menata Alam itu sendiri Sirkulasinya Agar tetap tertata Dan nyata Tapi tidak seperti Ngendek-ngendek Udan dan lain sebagainya Itu Anda sudah Mengkacau Struktur alam Itu Itu oleh Pangeram-ngeram Anda akan Diwahkan saja Sama orang Tapi sebenarnya Anda bermasalah Itu juga akan Membuat Anda tidak Paripurna Ketika lepas dari tubuh Jadi milih Arbulek Adik Dayan Itu Monggo silahkan Agar lebih viral Silahkan Tapi Anda Mengkacaukan Tatanan itu Ilmu-ilmu Seperti ini Hanya boleh digunakan Saat kondisi Terdesak Nah tidak Tidak akan Pernah bisa digunakan Kalau Anda Sengaja menggunakan Itu Anda Melanggar Pakem alam Anda membuat Kekacauan dimensi Kira-kira gitu ya Ini sekelas Tentang ilmu Manikem Kekuatan cipta Sampai yang terakhir Yang belum tadi Namanya Cakra Sahstra Cakra Makota Itu duduknya Diubun-ubun Nah konon Ubun-ubun ini adalah Manguyung-alung Itu masuknya Sukma itu dari sini Makanya Bamba Sama 10 tutup Yang mana lubangnya Ditutup Ubun-ubun Makanya bayi itu Ketika Anda lahir Kamu sentuh Itu empuk Karena itu cuma ada Serabut Sutra Yang memasukkan karma Di situ Itu jalan lubang Yang paling suci Tidak kotor Nah lubang Singliani bergedekan Mengeluarkan kotoran Nah di Ubun-ubun inilah Sahasrara Duduk Itu kalau Dalam bahasa Pemayangan Dinamakan Sunyoruri Tempat dimana Alang-alang Kumiter Atau awang-awang Kumiter Duduknya Para kadewatan Kadewatan itu Adalah entitas Magis Yang memiliki Kapasitas Keluhuran Maka ketika Duduk sudah Diubun-ubun Arti dari Personifikasi Keluhuran itu Digambarkan sebagai Kadewatan Makhluk-makhluk Yang sudah mencapai Pencerahan Itu berarti adalah Manusia yang sudah Bisa Mengimplementasikan Keselarasan Berpikir dan Merasa Kira-kira begitu Maka kita ini Jawa Kita ini Wujud dari Dewa Tergantung Anda Jadi Dewa Atau menjadi Sang Buta Kala Atau menjadi Rasura Atau Asura Terserah Anda mau memilih Yang mana Itu diri Anda sendiri Maka yang tadi Disebut Alam bawah Yumaniloko Itu adalah Tiga cakra Ke bawah Wialam Atala Diba Alam Dumite Sambandewi Ketika ini Masih tidak terkendali Itulah Yang akan menarik Energi Negatif Atau yang bersifat Destruktif Penghancur Apakah itu Buruk Tidak Karena itu juga Bagian dari Kelompangan Keseimbangan Alam Dan ada Di luar diri kita Dan sebagai manusia Kita itu Didapuk Sebagai kolipah Itu untuk Memanage Maka manusia itu Sebagai partisipan Sepane Atau ayang-ayang Yang Allah itu sendiri Yang digunakan Untuk memanage Keseimbangan alam Ketika alam itu Sudah tidak mencapai Keseimbangan Harus diseimbangkan Destruktif Dibutuhkan Untuk peleburan Dan darur ulang Siklus Sirkulasi penciptaan Karena ketika Anda memakan Tetap harus ada setinja Tapi kalau ini Terganggu semuanya Konslet Jagat raya Juga konslet Dan Anda akan Menarik kehancuran Karena alam Menyeimbangkan dirinya Dengan taraf Peleburan Atau kiamat Maka untuk Membuat Evolusi Jagat kita itu Tetap tertata Dan Berada di dalam Kapasitas rel Yang tepat Kita jadi Penyeimbang Kita harus menjadi Pemanage Maka diparingi Diparingi Sarwo genep Apa itu Cepto Rosso Karso Cepto itu Untuk mencipta Karso itu Untuk mewujudkan Cepta Rosso itu Untuk memanage Hasil Cepta Dan Karsa Anda Anda bisa Mencipta Tapi Belum Menjadi Wujud Ketika Anda Tidak Karsakan Maka Anda Punya Ide Kreativitas Untuk Bikin Mobil Dan Rumah Tapi Tidak Tercipta Tidak Ada Karsa Atau Tindakan Nah Cepta Dan Karsa Ini Harus Dikendalikan Dengan Namanya Rasa Anda Bisa Menciptakan Bom Nuklir Tapi Ketika Anda Tidak Ngopeni Dengan Rosso Apa Yang terjadi Kiam Kira-kira Begitu